Hai hai halo apa kabar nih pasti semua baik nah kakak mau tanya Siapa yang masih ingat dari cerita minggu yang lalu kita belajar untuk berkata apa Bukan bukan itu Apa yuk Bukan juga bukan Coba diingat-ingat lagi Iya kita harus seperti Tuhan Yesus berkata benar Adik-adik hari ini adalah hari yang istimewa Karena hari ini adalah hari Jumat Agung Hari Jumat Agung kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus disalib Penjahat yang di samping kanan disalib karena berbuat jahat Penjahat yang di samping kiri disalib karena berbuat jahat Tapi Yesus mengapa Tuhan Yesus disalib Adik-adik selama hidupnya ketika Tuhan Yesus mengajar dia melakukan dan berkata benar Ketika Tuhan Yesus berteman dengan banyak orang dan melakukan mujizat-mujizat Tuhan Yesus melakukan dan berkata benar Lalu kenapa Tuhan Yesus harus disalib Kesalahan apakah yang Tuhan Yesus lakukan Adik-adik tidak ada satu kesalahan pun yang Tuhan Yesus lakukan Pontius Pilatus pun tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus Hanya kebencian yang membuat Tuhan Yesus disalibkan Hanya iri yang membuat Tuhan Yesus disalibkan Adik-adik Tuhan Yesus disalibkan karena dosa manusia Hati yang membuat Tuhan Yesus disalibkan Kebohongan-kebohongan dan tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan pada Tuhan Yesus Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus disalibkan Bukankah hati kita ini juga sering benci Sering marah Sering iri Dan juga serakah Adik-adik hati kita ini penuh dengan dosa Dan Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita di kayu salib Kebenaran terbesar di Jumat Agung ini adalah Bahwa Yesus disalibkan supaya kita selamat Dan itu semua adalah karena kasihnya yang begitu besar kepada kita Yohannes 15 ayat 13 mencatat Tidak ada kasih yang lebih besar Dari keseorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Dan itulah kasih Yesus untuk kita Oleh karena itu adik-adik ketika besok hari minggu Kita akan mengikuti perjamuan kudus Ingatlah bahwa Kasih Tuhan itu Menanggung semua dosa kita Agar kita ini selamat Kita bisa masuk surga Agar kita ini boleh memperoleh kehidupan yang kekal Setiap kali adik-adik makan roti Ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus Sudah disalibkan Untuk menebus dosa kita Hati kita yang penuh dosa Dan ketika adik-adik meminum anggur Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Darahnya tercurah Untuk menebus dosa kita Oleh karena itu adik-adik Janganlah kita Menyianyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Marilah kita hidup benar Marilah kita berkata-kata benar Marilah kita melakukan yang benar Untuk Tuhan Yesus Yang sudah menyerahkan nyawanya Buat kita semuanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Di hari Jumat akung ini Kami kembali mengingat Kasih Tuhan Yang teramat sangat besar Buat kami Engkau ya Tuhan yang tidak berbuat salah Engkau ya Tuhan yang selalu melakukan Dan berkata-kata benar Mau disalibkan Agar kami memperoleh keselamatan Ampunilah semua dosa-dosa kami ini Tuhan Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yang terus menerus melakukan kebenaran Karena kami ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang selalu melakukan kebenaran Terima kasih Tuhan Hari minggu besok kami akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan kau sendiri yang menyiapkan hati kami Agar ketika kami mengikuti perjamuan kudus Kami diingatkan untuk selalu hidup benar Di dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke adik-adik Selamat hari Jumat akung Dan selamat mengikuti perjamuan kudus di hari pasca Tuhan Yesus memberkati kita Dan pasti akan memampukan kita Untuk terus melakukan hal yang benar Amin God bless you